Anak cerminan seorang ibu. Kalau mau melihat bagaimana anaknya, lihat ibunya. Saya punya teman, dia nikah dengan istrinya, tidak melihat wajah istrinya. Sampai akad nikah, habis akad baru dia lihat. Saya kaget, saya tanya, kamu kok pede sekali? Gimana ceritanya? Saya datang ke rumahnya, saya lihat wajah ibunya, berarti gak jauh-jauh dari anaknya. Kenapa begitu kamu yakin? Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali dihembus angin atau jatuh ke sungai. Ibunya baik, saya nikah, anaknya baik. Hebatnya seorang ibu. Wal baladu tayyibu ya khuruju nabatu bi'idhi rabbihi. Tanah yang bagus menumbuhkan bunga yang cantik, mekar harum semerbak. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanam-tanaman yang tidak baik. Nama tanamannya kaktus. Bunganya tidak terlalu bagus. Kalau dicium hidung meletus. Karena ada durinya. Begitulah hebatnya tanah-tanah. Kurang hebat apalagi Nabi Nuh. Tapi lahir anak kanan. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan yang durhaka. Melahirkan anak yang kurang ajar. Bapak sibuk mencari nafkah. Siapa yang mengajari baca Quran? Siapa yang mengajari anak sholat? Siapa yang mengajari wudhu? Tata kerama sopan santun budi bahasa. Mengajarkan pakai sarung. Pakai peci. Ngaji. Ibu adalah cerminan. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak-anak lima tahun. Rambutnya firang. Antingnya tiga belas. Rambutnya tiga warna merah kuning kelabu. Ditepang ke atas seperti sarang tawan. Itu pasti ada guru di rumah. Al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad TK. Sebelum SD. Sebelum SMP. Sebelum SMA. Sebelum S1. Sebelum S2. Sebelum S3. Sebelum Profesor. Pendidikan Abdul Somad yang pertama adalah ibu. Maka waktu saya ceramah di Kuala Lumpur. Datang satu jamaah. Ustadz. Kami ingin datang ke Sumatera. Ke Riau. Mau ngapain? Mau ketemu ibu Ustadz. Loh. Loh mau ketemu ibu saya. Saya yang Ustadz. Kami mau ngeliat gimana dia dulu mendidik Ustadz. Mereka datang ke Pekanbar. Mereka tanya emak saya. Gimana Ustadz Somad waktu kecil? Ya bayi waktu kecil. Gimana makannya? Gimana minumnya? Gimana belajarnya? Gimana ibu mendidiknya? Mereka mau tahu. Apa doa ibu? Apa yang ibu berikan kepadanya? Ibu adalah cerminan seorang anak. Ibu adalah cerminan seorang anak. Terima kasih.